Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Agustina Rahayu dalam mata pelajaran IPA hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya komponen-komponen listrik pada rangkaian listrik dan fungsinya 1. batu baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik 2. saklar berfungsi untuk alat yang dapat menyambungkan dan memutuskan arus listrik 3. lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya 4. kabel berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik nah teman-teman sekarang bisa lihat ya ini ada gambar batu baterai, saklar, lampu, dan kabel minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu rangkaian listrik hari ini kita akan membahas tentang contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang menggunakan rangkaian listrik contoh benda yang menggunakan rangkaian listrik seri 1. ada lampu, senter, kedua setrika, tiga jam dinding, empat jam tangan, lima lampu hias contoh benda yang menggunakan rangkaian listrik paralel 1. rangkaian lampu lalu lintas 2. papan tombol komputer 3. lampu di rumah tangga 4. lampu di pusat perbelanjaan demikianlah pembelajaran kita hari ini ibu harap kalian dapat memahaminya ya teman-teman jangan lupa mengerjakan latihan di setara daring sekian dan terima kasih wassalamualaikum